Lingkungan pendidikan pesantren dan objek vital kenegaraan kerap jadi lokasi sasaran kampanye pasangan calon presiden dan calon anggota legislatif. Khawatir merusak tujuan sejati pesantren dan lembaga keagamaan, Istana Kepresidenan akan melarang kampanye di lingkungan pesantren. Ulama hingga politisi yang datang ke pondok pesantren dan lingkungan pendidikan dilarang mengajak serta memberi himbawan untuk menentukan pilihan pasangan atau partai tertentu. Terlebih lagi, banyaknya ujaran kebencian yang terus meluas di berbagai kalangan dikhawatirkan juga bisa merusak citra lembaga pendidikan. Kita berharap untuk bisa memberikan motivasi, inovasi baru, kemudian memberikan pembelajaran tentang proses demokratisasi. Jadi kalau dia memilih dengan kesadarannya tanpa harus ada orang mempengaruhi siapapun di Islamic boarding school. Yang paling penting sekarang kita harapkan itu adalah ujaran kebencian, menfitnah, mencacimaki, menghujat.